Halo guys 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 Balik lagi guys Di vlog gue guys Mencerit apaan sih ini opening Gak jelas banget Hari ini kita akan menuju ke Studio foto Untuk melakukan sesi foto Yang akan digunakan Untuk menjadi Artwork single terbaru Judulnya Benar Cinta Nah ini udah nyampe studionya nih Ini Kauci Sebenernya ini gue ketemu sama orang-orang Yang udah gue kenal semua sih Termasuk fotografernya Sama Kalele Karena buat foto yang Di lagu Kau yang sembunyi sama Darling Sama Kalele juga Sampai yang di suatu saat nanti Kalian bisa lihat disini Studio nya Kita hari ini mau shooting film horror Disini ya Menarik sih Ini rada-rada diganti juga saya Dini Ini 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 Umum Ke belakang sana Ini mampus Ini Ini Studionya Agak Vintage ya Memang ya Tapi menarik ya Nah ini di dalam studio itu By the way Dingin banget Tarah Vintage Stylis Gue suka Tentu Lu suka banget Tentu Lu liat dari lu Tentu 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 Ada ke Susi Wowo Stylis gue Baru pertama kali ketemu kan Masih salam salaman Ya kan Belum tayor-tayoran Nah ini kita lagi pilih baju Buat foto nanti Bajunya lucu banget tau yang foto ini Yang cinta yang sangat Mengbuatku terbuka Engkau hanya membuka Aku pun rasa sama Takkan mungkin Mengbuatku terbuka Tapi dengar dulu Aku cintakan Karena itu ada cinta yang mau ganti Iya Nah Kalau mau ganti Ini opsinya sama sih Ini sama Apa-apa Kalau dia main gitar nyanyi-nyanyi itu Kan bahkan sebenarnya Maksudnya dia akan Berdua Dibetan Ini Gini aja Gini aja Kalaupun mau ganti Gini aja Tinggal pake inter gitu Mbak Enggak Beribet Kau yang lain Kau semua Oke mantep Tadi tuh abis Milih baju Buat video clip yang lain Kebetulan Stylisa sama kasusi lagi Jadi yang mereka udah ngerti Kalo gue itu Emang gak suka Pake baju yang ribet ribet Hanya dipilihin baju yang simple-simple Sumpah gue Bete banget tau Kalo misalkan dikasih baju Ribet Makeup Dempul Masli Sejujurnya gue Rada ngantuk nih Kalo di make up gini Ini Kalo Cini ngerti banget nih Gue maunya make up kayak gimana Doi udah hatam Tidak Tidak Bener banget sih ya Untuk menembakkan kulit Pake air aja Masih banyak Masih 16 15 Kurang gitu Ya banyak yang meninggal gara-gara sokis Ini drama banget deh Aku tuh kayak nangis-nangis Sampai kesempatan kerja Tau Ada yang kebicaraan di situ Ya kan Kemarin Kan kecil di studio Yang kecil tuh Yang kecil tuh Yang kecil tuh Yang kecil tuh Yang orang itu Bukan Beda-lega yang Yang kebelak tiga Jadi dia kan dari Tahun 2013-an gitu lah Udah ada di studio kan Udah Gak juga Makanya 7 tahun Ya Terus Kemarin tiba-tiba Ditemukan tidak bernafas Mak Kenapa Udah tua Meninggal udah tua Bukankah Sakit atau ketabrat atau gimana Engga Engga Jadi meninggalnya aja kayak tidur gitu Sedih banget Sedih banget Ya 2013 sih Gak lama mbak Udah tahun lho Udah tahun lho Udah tahun lho Ya tadi abis cerita tentang kucing Nah ini Kak Aldi udah dateng Gue masih makeup Yang herduin Kashari Rambut gue lucu parah sih buat photoshoot ini Ya jepit bulu mata Ya dicukur guys Eh lucu banget makeupnya udah jadi Rambutnya bagus banget lagi Oh ini foto gue sendiri dulu Fotonya ala-ala preman Cantik gitu Heh Cantik lu Jadi gue tuh kalo foto tuh anaknya mati gaya Parah Gue gak tau apa yang harus gue lakuin Tapi Untungnya mereka-mereka nih mengerti gue Jadi dengan sabar Mengarahkan gue Seperti apa Ngapain lagi gitu Eh liat ini lucu banget bajunya cuy Kayak ini apa namanya Ya muka gue agak kayak bayi sih emang yang ini Tapi Bajunya tuh kayak hakim-hakim gitu loh Kayak Kayak gitu guys Anjir lucu banget sih rambut gue yang ini Kayak patung gue ya Allah Bagus sih Baru-baru-baru muka Kayaknya belos Tapi di bawah ini emang Tetep ada di sini Ya oke Emang Kak Syari tuh Mantis Cocok banget dah Lucu banget sumpah Gue kayaknya kecil ya ampun Gimana keliatan Oke Diliat Aduh ya Allah Diliat Oke Karena gue terlalu kendap Jadi kita pake Iya betul itu buat cheating sedikit ya Sumpah gue kayak anak kecil ya Allah Aku cintakan Oke Hari ini kita ada photoshoot Untuk Hanin dan Aldi Untuk lagu Benar Cinta Photoshoot hari ini sih Sangat menyenangkan Seperti biasa Karena gue2nya mudah diarahkan Dan gue sering sama Hanin kan Jadi gampang Diliat Ini lucu banget sih ngeliatnya Hehehe Bang 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 dema aja bang Iya Iya Gue acak anjir liatnya Gue sumpah gue kayak patung ya ampun Kayak hantu yang ikutin Aldi tau gak lu gue di belakangnya aja Ikutin ya kan Gangguin jangan Gangguin jangan Gangguin jangan Jir garing kan lebih candaran aja Oke ini kita lagi preview hasil-hasil fotonya Ini ada Kak Pika Ada Kak Dito Kak Pika tuh Yang nulis lagu Benar Cinta Kalo Kak Dita itu Manajernya Aldi ya kalo gak salah Nih muka gue Nih muka gue kenapa gitu Anjir Oke mantap Diem aja anjir Kepala Nih muka Nah ini punggung-punggungan Yah Sekarangnya Satu dua T Hehehe Belum ketua Itu ga tahan Gak bisa ga ketawa Gak bisa gak ketawa Kalau gak lihat kesini aja dulu Gak lupa aja Gua lupa aja Ini Aldi kayak lagi foto shoot sama adek sepupunya ya Sumpah dah, kayak boce banget nih Gigi gue kenceng banget ya, putih, gondrong Gigi mana lagi yang seperti gue Oke ini kita udah ganti baju kedua Dan kita juga ganti rambut, ganti model rambut Jadi ini kayak diponetel gitu Tapi agak tinggi ya Gue sih lebih suka look yang pertama karena gue lucu banget Tapi kalau yang ini gue jadi terlihat lebih dewasa Kalian jangan lupa untuk pre-save lagunya ya Kalian, eh kok pre-save sih? Ini bakalan berilis setelah atau sebelum? Gak tau lah pokoknya kalian kalau ini ditayanginnya sebelum berilis Kalian pre-save ya Kalau setelah ya kalian dengerin lah lagunya Jangan mesti dikasih tau aja Inisiatif Aduh, voiceovernya apa-apa ya disini Gini emang Aldi ada Ada aja di kelakuan, heran gue Aku hanya manusia Ingin cinta sempurna Bukan cinta yang sempurna Membuat ku terluka Tuh, 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 tuh Gapain coba itu Gue kaya, ah, kata ini tadi sembuh. Jadi di tahun 2020 ini, awal tahun yang sangat kaya seneng lah. Gue tahu ada satu project lagu dan yang bikin bedanya dari lagu-lagu muslimnya adalah kali ini kolaborasi bareng sama Hany Gia, karena sebenernya dari dulu udah sempet dem-deman juga amanin untuk cover bareng-cover bareng, tapi memang rezekinya bukan untuk apa loh, tapi malah bikin single bareng. Masih lagunya sangat keju sekali, sangat apa ya, apalagi kalau misalnya lagi dalam, waduh. Dengar lagu ini hujan-hujanan di mobil, nyetir, nangis bisa. Pokoknya, buat semua jangan lupa nanti untuk didengar, karena ini keren banget. Oke, udah selesai, dadah. Assalamualaikum. Penang cinta Penang cinta Penang cinta Penang cinta Penang cinta Penang cinta Terima kasih.